Apa komen-komen negatif yang dari netizen, kita ambil positifnya aja, maksudnya mereka tuh peduli, mereka tuh sayang, jadi mereka tuh kayak, yaudah kita ambil positifnya tuh dari negatifnya, tapi balik lagi, perspektif kita kan masing-masing. Oke, yaudah Bang Vincent mungkin tadi, hasil ininya mungkin pemeriksaannya seperti apa? Bayinya sehat, bayinya juga udah siap untuk keluar, jadi bener-bener tinggal nunggu kontraksi aja sih. Rencananya kapan sih HPL-nya? Ya seminggu lagi lah, maksimal seminggu lagi, tapi karena just maunya normal, jadi kita bener-bener nunggu sampai bayinya yang nge-push, pengen keluar sendiri. Kajidor sendiri kondisinya seperti apa sekarang? Aku udah gak sabar, aku tadi udah nanya-nanya sih kalau misalnya, ya maksudnya dokter juga udah kasih saran kalau mau bisa cepet, bisa diinduksi dulu, gitu buat mancing buka rahim, gitu. Tapi gak tahu deh, kita pikir, kita harus semangat wajib. Alasan memutuskan untuk melahirkan secara normal, Kak? Karena pengalaman aku waktu L Barak juga normal, jadi pengennya yang kali ini juga bisa normal, apalagi normal juga lebih sehat buat bayinya. Karena tadi sih dijelasin tuh, jadi paru-parunya lewat jalurnya, supaya cairan-cairan yang di dalam paru-paru tuh terkompres, dan nanti bayinya lebih sehat. Setelah pengecekan tadi mungkin sudah dikasih tahu berat bayinya mungkin? Udah naiknya 300 km. Laki-laki atau perempuan, Kak? Laki-laki. Laki-laki. Kak Jedar, kemarin netizen mungkin pada nanyain soal yang konten prank ke Bang Vincent nih soal kontraksi palsu mungkin seperti apa sih? Nah itu idenya L Barak tuh. L Barak yang ngasih ide, terus dia itu aku sama L, kita bener-bener nge-prank papa, tapi ternyata Vincent... Lebih cerdas, jadi dia tahu itu dikerjain. Dan ada mungkin netizen yang nyinyur juga bilangnya, Pak Mahali tahu bercandain kayak gitu-gitu, mungkin Kak... Balik lagi guys, kita kan semua manusia, jadi semua juga ada perspektif yang berbeda. Jadi ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi aku selalu bilang sama Jazz, kalau kayak gini-gini yang paling penting aku nggak apa-apa, kamu juga nggak apa-apa, kita stay positif. Tetap, kamu pranknya juga nggak mungkin kan sefrontal itu sampai bisa menyakitkan bayinya. Kedua, kita dari negatif, komen-komen negatif yang dari netizen, kita ambil positifnya aja. Maksudnya mereka tuh peduli, mereka tuh sayang, jadi mereka tuh kayak yaudah kita ambil positifnya tuh dari negatifnya. Tapi balik lagi, perspektif kita kan masing-masing. Oke, Kak, jalan melahirkan mungkin El sudah kayak ada cemburu-cemburu gitu nggak sih ya, akan ada hadir manusia baru gitu? El ada cemburu-cemburu nggak El? Apa ada ya kan? Nggak ada. Dia malah kakak yang siap ini, siaga. Oke, terus apa aja nih yang sudah mungkin El sudah menyampaikan, aku nanti mau ngapain gitu sama adiknya? Dia mau ngapain, El bola, kalau dia udah ulangi, kecapnya. Tapi sih aku tanya, El Barak kan kalau ketemu adik, pertama kali El mau bilang apa? Terus kata dia, El langsung mau bilang, nanti kamu kata-kata pertama harus El Barak, harus El. Pak Vincent, Kak Jedar, kabarnya juga udah mempersiapkan barang-barang selalu di mobil ya untuk hari kelahiran sendiri, mungkin seperti apa sih? Karena kata dokter kan, Jess tuh harus kayak sering jalan, sering, karena kan ini kan secara normal, jadi harus sering, bukan capek-capekan sih, tapi harus gerak lah. Jadi si Jess kan juga suka jalan-jalan ke mal dan lain-lain, daripada nanti ada apa-apa kontraksi di jalan, daripada harus ke rumah, packing, persiapan segala, mending kita udah stand-by aja semuanya di dalam mobil. Jadi kita nanti berada dimanapun, ketika ada kontraksi, kita langsung gas ke rumah sakit. Tapi udah ada rasa-rasa apa gitu nggak sih, kayak kontraksi-kontraksi palsu ya? Iya, kontraksi palsu, jadi tuh tadi pagi kontraksi terlama, kayak jam 5, 6, 7, 8, sampai jam 10, tapi habis itu hilang seharian, kirain bakal hari ini kan. Tapi ternyata hilang, jadi yaudah hari ini emang jatuhnya konsultasi, jadi konsultasi aja. Kirain sekalian mau lahiran. Tidur sudah mulai gelisah? Kalau tidur sih aku nyenyak yang gelisah, bapaknya. Aku yang biasanya tidur jam 9, jadi jam 10, terus nambah 11, 12, sampai sekarang kemarin tidur jam 3. Karena ya, nergus aja, kayak happy, excited, tapi nggak tau kayak... Ikut ini nggak sih, kayak mungkin sharing-sharing sama temen-temen, aduh udah mau jadi bapak nih, mungkin harus seperti apa gitu? Semuanya malah kecewa, ya nggak bisa ajak papurin jalan lagi sih. Ya nggak ada yang sponsorin malem-malem. Ya nggak bisa jalan-jalan keluar negeri. Tapi nggak lah, maksudnya mereka juga ngerti, mereka juga support. Jadi mereka juga bahagia, dan ya mereka happy kok. Maksudnya mereka sekarang ngeliat aku sama Jess dan Elle, dan sekarang bener lagi ada anggota baru. Mereka kayak, ah, aku juga pengen nih, gila, eh. Kayak, keren nih papa muda, bisa bergaul, gini-gini. Kayak gitu sih. Udah ngobrolin pembagian tugas? Tugas udah sih. Sudah sih. Kalau Vincent, yang pasti nggak megang ganti kopok, nggak nyusuin aku. Terus Vincent kayaknya lebih fokus kan abis nusuh, di burp. Tadi juga belajar mandiin ya. Belajar mandiin. Tadi di dalam belajar mandiin. Cara pegangnya, muter baliknya, ganti pampers, gendongnya. Kalau masalah menyusui kan ibunya. Sudah ada persiapan nama? Nama ada beberapa, ada tiga. Cuman, tiga-tiganya kita suka, cuman kita lagi nunggu karena kita pengen liat karakter bayinya. Jadi kita mau liat karakter bayinya biar lebih tepat namanya. Ada sumbangan nama dari Elle mungkin? Ada, Elle juga nyumbang, tapi itu jadi option. Oke. Siap, kalau gitu. Oke, thank you. Oke, thank you. Kamar, kamar, kamar. Kamar, gimana kamar? Kalau yang di Jakarta, karena ini newborn baby yang pastinya sama ibunya dulu. Jadi ada, udah kita beliin apa? What's up? Kred apa tuh? Tempat kredi bayi ya? Iya, iya. Baby kredi itu, jadi itu akan di sebelah ibunya. Tapi yang buat rumah di Bali itu kamar lagi disiapkan. Kamar sendiri? Kamar sendiri buat bayinya. Menyiapkan CCTV dan lain-lain berarti semuanya? Semuanya. Oke, kalau gitu. Mungkin nanti Kak Jedar lahiran nanti di mana sih? Di sini juga, Pak? Di Jakarta? Di sini. Di rumah RSPI. Di Jakarta. Dan Pinjin juga akan di sini. Standby sampai dianya udah bisa pulang. Dan semuanya akan sehat dan baik-baik saja. Oke. Rencanakan ke Bali-nya berarti? Aku, yang pasti aku harus balik. Karena aku masih ada kerjaan banyak. Dan juga harus pantauin proyek yang rumah. Jadi aku udah bilang sama Jazz. Dan komunikasi sama keluarga besar. Ada nanti mungkin minggu kedua. Aku akan balik dulu ke Bali buat beberapa hari. Tapi itu aku udah ngomongin sama mamanya dia, papanya dia. Dan juga keluarga besar kita. Dan semuanya juga suportif. Jadi aku ninggalin juga gak terlalu beban. Karena aku tahu dia ada di tangan yang baik. Aku akan balik di tangan yang baik.